Hai assalamualaikum Hai semuanya kembali lagi di channel temen mama Oke kali ini mama akan bikin masakan sederhana yang mudah sekali ditiru tumis cokak teri bahannya adalah cokak teri tawar disini mama menggunakan cabai merah cabai rawit bawang merah dan juga bawang putih yang semuanya sudah mama iris-iris dulu garam penyedap dan gula merah Oke panaskan minyak dulu sedikit saja lalu kita goreng terinya Oke disini mama menggunakan peri tawar agar nanti rasanya tidak terlalu asin tapi kalau mama dirumah lebih suka untuk menggunakan teri gundul atau teri yang lainnya boleh-boleh saja sesuai selera Oke kita goreng terinya hingga matang jangan lupa sesering mungkin kita aduk agar tidak gosong Oke ini sudah berwarna kecoklatan seperti ini sudah matang dan akan saya angkat oke dan tiriskan kemudian kita tumis bumbu yang sudah kita iris tadi 10 cabai merah 10 buah cabai rawit 7 siung bawang merah dan 5 siung bawang putih semuanya sudah diiris dan kita tumis sampai harum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke dan setelah harum dan matang bumbunya masukkan cokak lalu kita aduk hingga tercampur dengan bumbunya oke cokak ini sangat bermanfaat ya bagi kesehatan kalau di tempat lain ada yang menyebutnya cepoka atau terong Belanda dan mungkin di tempat mama mama ada yang menyebutnya dengan sebutan yang berbeda lagi intinya yang seperti ini bentuknya bulat-bulat kecil dan ini rasanya seperti terong mungkin masih sebangsa terong terongan ya ma oke sambil kita masukkan garam penyedap dan juga gula merah kita aduk kembali oke tumis hingga matang cokaknya tandanya sudah matang ada kerut-kerutannya ya di bagian permukaan tapi bukan penua Andi nih ya ma oke selanjutnya kita masukkan air secukupnya dan kita aduk lagi oke kita biarkan sampai matang dan tanah ya ma selamat menikmati 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 oke setelah surut airnya kita masukkan teri yang sudah kita aduk goreng tadi aduk hingga tercampur dengan bumbunya oke semua bumbu sudah kita masukkan dan semua bahan sudah masuk semua kita tinggal menunggu airnya kering dan ini terlihat sudah kering kita angkat dan siap disajikan oke dan inilah tampilan dari tumis cokak teri menu simple tapi dijamin menghabiskan oke sekian dulu video dari mama semoga kalian suka dan bermanfaat sampai berjumpa di video selanjutnya assalamualaikum